Kayak ghostwriter-nya apa? Iya, kalo ghostwriter kan tapi dinulis Kalo ini, gue gak mau diceng-in, gue rapper Gue nulis sendiri, bos Jadi, semenjak... Masa gak diperkenalin dulu? Awal tahun Oh, kita punya dulu nih Karena kita, kalimat pembukanya gak pernah kenalin gitu, gak pernah Oh gitu, oke Langsung mulai Biasa aja gitu ya Banggir besar kembali melanda Jangan berenang nanti hamil sekota Selamat Indonesia, negara maju dunia Punya waterpark terbesar di Asia We interrupt this program to bring you a special report Awas nyembur bisa punting seprovinsi Super sperma bisa penetrasi Sperma asli Indonesia Mengharumkan nama bangsa Coba juga minum kopi pake kecap Atau makan tokai, enak-enak-enak Harum kotoran bisa bikin makin solid Makin tahan banting dan gak gampang sakit Tapi umroh di stop sementara Corona ngerusak semua pasar bursa Menteri Iran ternyata juga kena Kok bisa ya kita kebal corona? Apa enggak ya? Yang pasti kita harus hormati orang tua BUMN bukan nenek lo yang punya Bu, marahin aja tuh mereka semua Apa kabar bang? Apa kabar bang? Selamat datang Terima kasih banyak Terima kasih banyak Hidup berkasih Ya hidup berkasih Negru-negru lagi nongkreng nih Ini lean Padahal bukan coconut water ya deh Biasa Gimana kok? Jadi pagi ini kita ada kedatangan tamu Namanya Willy Winarko Mungkin teman-teman Lebih ngenalin dia sebagai Penyiar Radio Mustang Tapi ternyata dia punya skill lain nih Terutama di awal tahun ini Dia bikin Karya yang lumayan viral Bikin konten Iya Itu nge-rap Soal isu-isu sosial Iya bener Coba ceritain Kalau gue Gue sendiri sih Bikinnya tentang berita ya Jadi gue nonton berita Oke Jadi zaman gue masih kuliah Gue kayak nonton Metro TV Gue nonton TV One Terus kayak wah ini Sebenernya Sesuatu yang kayak Gue senengin Tapi teman-teman gue tuh Pada ngecengin gitu Kayak ngapain lo nonton berita Gitu-gitu kan Terus pada saat itu Namanya juga anak muda Ya ngapain gue Ngurusin soal politik Atau apa yang lagi happening Kayak gitu Ya mendingan kita ngomongin tentang sneakers Atau ngomongin tentang Skateboarding Kalau saat itu juga Kita ngomongin tentang gadget Gitu Kalau misalnya gue mikir Ya kenapa enggak gitu Makanya disini Karena gue nge-rap juga Gue punya radio juga Ya kenapa enggak kita kawinin nih Gitu kan Ya nge-rap tentang berita yang gue lagi tonton Gitu Oke kalau gitu ya Apa tuh awalnya tuh Konten pertama lo Konten pertama gue tuh adalah Tentang berita ya jatuhnya Itu tahun 2016 Gue nge-recap Dari dulu banget Dari tahun 2015 Eh 2016 2016 Satu tahun Itu gue jadiin sebuah konten Jadi gue nge-rap semuanya Isinya adalah Semua yang terjadi di tahun 2016 Gitu Berapa menit tuh lagunya? Empat menit gitu Kalau saat itu Lagi zamannya Aw Karin baru keluar tuh Gitu kan Terus kayak Gue kecanduan makan ayam keju KFC Aw Karin lebih meledak dari Bom yang ada di Bekasi Waktu itu ada bom Bekasi Resilis gitu Jadi ya kayak gitu-gitu Jadinya kayak gue Mengawinin antara Musik Hip Hop Rap Sama berita-berita yang lagi happening Dan juga yang lagi viral Ya kayak gitu Mungkin dengan cara ini Dia bisa bikin Anak-anak muda yang seumuran kita Kau 23-24 Jadi pengen 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 negerin berita Karena kan kalau Anak-anak muda negerin berita doang Kan bosen tuh kok Betul-betul Ada approach barunya nih Iya bosen banget sih pasti Apalagi kalau gue nonton Kayak Ya berita-berita zaman sekarang Isinya kayak Aduh Sulit deh Kayak absurd banget gitu Kayak misalnya ada Kerajaan lah Ada banjir lah Itu kan kayak absurd banget ya Mungkin Gimana caranya nge-twist Dimana itu Enggak terlalu Serius Tapi jadi sesuatu Yang fun aja gitu Kayak kita ketawain aja Bareng-bareng gitu Karena ya memang Ya Ya kali bang gitu Kayak lo jadi Kerajaan Indonesia gitu Ya itu kan Aneh aja gitu Kalau gue Sudah empire Itu dibikin juga tuh sama dia tuh Kalau Berita kan setiap hari ada Beritanya nih Kalau dari Konten lu sendiri Yang nge-rap itu Seminggu Seminggu berapa kali Atau Seminggu sekali Setiap hari Sabtu Pokoknya kita posting Apasanya di hari Sabtu itu Kita ngasih lihat ke orang-orang Apa yang terjadi Di satu minggu kebelakangan Recap Recap Ya bener Bener Highlight Itu sih sebenernya Ya gitu aja sih Tapi pernah ada gak Dari Pihak terkait Misalnya gak suka sama Oh lo kok Itu Yang jadi Pertanyaan kita Selalu sih Wah ini ada yang gak suka gak ya Bakalan ya Kayak ada yang nge-DM waktu itu Official Sunda Empire gitu Oh serius tuh Tapi bukan Sunda Empire Kayak ini kayak Buat orang-orang Gimana ya Iseng aja Gitu Kayak Buat permintaan maaf Dalam waktu Satu kali 24 jam Terus kayak Wah ini kocak juga Ini ada kayak gitu ya Tapi kalau Untuk orang-orang yang terkait Memang Gue Memang ngomongin tentang hal-hal Yang berita Politik Apa yang lagi terjadi Tapi kita mencoba untuk Netral aja sih Dalam arti Kita gak mau terlalu Nyinggung satu sisi Atau satu sisi lain Gak menyudutkan Tapi emang Ya kita ketawa bareng aja Jadi ya Sama lah kayak Misalnya gue pake Baju warna pink Bunga-bunga gitu Terus kayak Orang ngeliat gue Norak banget Ya gue harusnya bisa menertawakan diri gue sendiri juga Kalau misalnya gue keliatan norak Kayak gitu kan Itu juga yang terjadi hal yang sama Mungkin ada Orang-orang yang Men-support Suatu sisi gitu Mungkin Ya sisi itu gak selalu sempurna gitu kan Pasti ada Kacrut-kacrutnya juga Nah disini kan kita bisa menertawakan bersama Bukan cuman gue doang Tapi lo juga bisa menertawakan diri sendiri kan Gitu kan Kayak gitu sih sebenernya Berarti sebenernya kalau gue jadi Salah satu stasiun TV sih Dia gue bikin segmen ya Aduh 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 News TV One Kalau enggak Metro lah Amin Karena kan dia mau bikin News lebih casual Ya itu dia Lebih fun Lebih casual Karena ya Emang lo sering Baca berita gitu-gitu gak sih Kalau gue termasuk suka Termasuk suka ya Ya taunya ya Kayak gue kayak lawyers club gue nonton tuh Ah iya 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 Kemarin tuh lagi Bahasa apa ya Gue lupa deh Hukum Hukum Oh iya hukum Nonton 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 Iya 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 Tapi iya sih kan itu kan Jadi kita bisa ngemasnya dengan lebih fun Lebih asik Apalagi kalau buat orang yang gak suka News Ya jadi bisa Lebih tau aja banyak banget Orang-orang ngomong kayak Oh iya gara-gara ini Gue jadi tau Berita yang lagi update hari ini Atau minggu ini Gitu kan Dan itu yang sebenernya Kita juga pengen bawa ke orang-orang Oke Kalau dari tim kalian sendiri tuh Nyari setiap harinya pagi Setiap pagi itu nyari Atau emang nunggu Ada yang berita baru dicatat Jadi ceritanya gue kayak sehari Terus kita ada seharian Meeting bareng-bareng Habis itu Kalau udah meeting bareng-bareng Kita nongkrong Oh lu ada timnya di berantin ya Jadi kan gue bertiga nih Jadi di wrap up itu Gue gak sendirian Ceritanya adalah Jaman dulu Kita sempet bikin Ya gue kan bikin musik Dari tahun 2012 nih Lama banget kan Panjang Nah tahun 2016 gue bikin itu sendiri Tahun 2019 Kita bikin lagi Bareng-bareng Lama temen-temen rame-rame lah Pokoknya gitu Tapi itu gak jalan Oke Mungkin karena ya Secara ekonomi Atau gimana Pokoknya gak jalan lagi lah Kita udah bikin beberapa Mungkin ada 5 atau 6 gitu Nah akhirnya Tahun 2020 Kita coba lagi Tapi cuman bareng Bertiga doang nih Ada gue sebagai rappernya Lalu ada temen gue Yang mikirin tentang Kayak Oke organisasinya bakal kayak gimana Ini pengen dibawa kemana Gitu Sama satu lagi adalah temen gue Buat nulis Karena kan Kalau newsnya cuman dari gue doang Kadang-kadang nanti Ya bisa berat sebelah gitu kan Kayak menyudutkan orang Atau gimana Itu sangat dipikirkan Makanya Gue punya temen juga Yang kayak jadi balancer lah Ini kalau misalnya Dulu namanya Comedy Buddy Kalau misalnya stand up comedian Dia punya penulis-penulis di belakangnya Nah itu namanya Comedy Buddy Nah kalau gue mirip-mirip nih Kayak gini nih Dia yang nanti nge-searchin buat gue Oke ini news yang lagi update adalah A, B, C, D, E, F, G Kita lembukin bareng-bareng Kalau misalnya udah ketemu Baru nanti gue tulis sendiri Gitu Nah baru kita take Kayak gitu sebenernya Kayak ghostwriter-nya apa? Kalo lagu Kalo ghostwriter Kalo ghostwriter kan tapi dinulis Oh iya iya Kalo ini Gue gak mau diceng-in Gue rapper Gue nulis sendiri bos Hahaha Iya iyaою Ngejaik Iya mentally Sekarang kita masuk ke Masuk ke mana Rap-nya dia, Beat Boopun baru tau Dia nge-rap dari 2012 Iya Lumayan lama sih Gimana tuh Ceritanya lu bisa Gue jadi rapper edit cuy Itu lu lagi Ini sih Gue lagi kuliah kalau ditarik balik sih, gue dari tahun 2004 udah nge-rap karena gue suka rap, musik rap gitu-gitu jadi dari gue kecil masih kelas 1 SMP, gue udah mulai nge-rap tapi gue gak ngerti cara bikin musik, gak ngerti cara nge-record musik 2004 udah SMP udah berarti? SMP gue sama 2004, Riko masih dengerin 50 Cent itu, itu buat generasi dia itu rap pertama yang bikin lo pengen nge-rap, siapa? kalau lo liat, oh ini keren nih Jay-Z sih dia di rute yang bener karena itu idolnya Riko juga Jay-Z juga ya bisa aja deh parah sih semaji jadi referensi untuk selera nge-rap lo inspirasinya lebih ke East Coast East Coast sih jatohnya kayak gue suka jadi ceritanya dulu gue tempat tinggal di Houston di Texas kan jatohnya tapi musik-musik Texas tuh jatohnya lebih apa ya, kalau dulu party banget gitu nah gue lebih suka yang Lil Jon ya Lil Jon Texas ya? bukan dong bukan, bukan kayak sempurna chicken eh Atlanta Atlanta tapi ya kita juga ngengerin sih jatohnya terus ya di dulu ada UGK ya tapi kalau gue sendiri lebih suka yang lirikal yang memang ngomongin tentang isu makanya gue suka Jay-Z gue suka 50 Cent pun gue suka banget sih jaman dulu kayak kita in the club PIMP tapi ya Jay-Z tuh gue suka banget dia pas dia ngeluarin ada film namanya Faith to Black kayak dia memperlihatkan cara dia nulis kayak gimana dia bikin album disitu gue kayak jatoh cinta banget sama wah nih ini abang-abangan gue nih beneran yang keren banget sih kalau menurut gue si Jay-Z karena bukan cuma dari liriknya doang tapi dari style-nya dia dari cara dia mengerjakan bisnisnya cara dia bikin album dan lain-lain kayak itu kayaknya patut jadiin contoh sih kalau Jay-Z sih gue terinspirasi nya emang bisnisnya dia satu alasan gue pribadi ngejalanin clothing line karena gue dulu tuh nonton videonya yang tentang dia rockwear nya dia tuh 204 juta dolar jadi thank you Jay-Z kalau nonton nonton Beyonce nya aja ntar gue whatsapp first billionaire first billionaire jadi lu rapper dulu baru presenter iya gue rapper dulu gue nge-rap dulu abis itu baru di tengah-tengah itu baru jadi seorang penyanyi radio jadi dari 2004 sampe 2012 cover dulu belajarin lagu-lagu orang iya gue suka dengerin aja kayak dirumah gitu kan gue sempet beli mic tapi mic yang kayak 20ribuan terus kayak yaudah nyoba aja bikin musik caranya gimana jadi gue ga mana-mana ngeliat pas 2012 lu baru bikin karya sendiri nah 2012 tuh gue ketemu sama NSG NSG tuh producer gue yang bikin musik iya gue punya producer nah itu dia yang ngasih tau gue oke nih bikin musiknya kayak gini mulai belajar disitu bikin musik deng bikin musiknya abis itu ya sekarang-sekarang ini baru gue mulai bikin sendiri nyari sendiri lumayan panjang sih jatuhnya kayak begituan ya menurut lu scene hip hop di Indonesia sekarang gimana? yang lebih sekeren itu sih karena? karena udah berwarna banget udah semuanya ada udah ada karakter masing-masing ya ada semua dan ya lu mau apa aja udah ada kualitasnya juga udah sama karena gue inget banget jaman dulu menurut gue Indonesia masih terbelakang gitu loh kayak apalagi di tahun 2008 2007 tuh Indonesia scene-nya tuh masih bukannya jelek ya jatuhnya tapi masih belum sekuat yang sekarang gitu kalo sekarang udah kuat banget lu kalo dengerin lagu Indonesia sama lagu Amerika atau lagu Eropa ga ada bedanya kayak semuanya ada cuman ya ada style-nya kita aja gitu kan jatuhnya kan dimana kalo jaman dulu mungkin secara kualitas scene-nya juga masih sangat masih mau growing gitu kan habis itu juga masih banyak yang kayak harus dibenahi dari sisi musiknya kayak dulu kan ga ada internet kan jatuhnya jadi kayak radio yaudah nyanyiin lagu-lagu pop doang gitu yang hip hopnya ga pernah diangkat gitu nah kalo sekarang karena di internetnya udah kenceng banget ya TV, radio, mau ga mau di sosmed akhirnya mengikuti apa yang terjadi di sosmed ya hip hop nomor 2 sekarang di dunia kan gitu kan jatuhnya dan di nomor 1 nya apa? masih pop music sih jatuhnya ya country kalo ikut tuh country gue banget gue kalo di rumah pake boot hahaha yoi wah keleona kalo dia hahaha kalo menurut lo rapper-raper baru di Indonesia yang oke siapa aja menurut lo? at least 5 tahun terakhir ya oh 5 tahun terakhir? iya kalo gue sih anaknya Lace banget Lace Lace tapi udah lama juga ya tapi gue ga bisa bilang dia baru ya Lace minggu depan kita interviewin oh iya ya itulah Lace, Nayaka Matermos Matermos siapa lagi ya banyak lah upi tuan 13 iya kalo tuan 13 tapi menurut gue dia udah sebelum itu ga sih kayak kayak eranya juga jauh iya sih gue suka yang sekarang up and coming pada keren-keren juga sih jatuhnya siapa lagi ya yang gue suka ada namanya Sexy Goat Muka Rakat Muka Rakat gue suka tapi gue lebih suka yang lebih apa ya oh gue tau gue suka Sandi 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 itu timnya Westwell wah dulunya Muka Rakat oh dulunya Muka Rakat iya 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 dulunya Muka Rakat Sandi tuh kayak cabangan kalo misalnya ada yang rap mantep tadi dia nanya Sexy Goat gimana oh Sexy Goat Sandi Sandoro Sexy Goat gue suka sih lagunya 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 oke gue suka maksudnya ga tau ya anaknya sih itu pernah ketemu ya ga tau juga ya karena gue memang orang yang jarang banget gini gue ceritanya adalah gue tuh anaknya sukanya dirumah terus diem main laptop gitu-gitu doang gue sejarang itu keluar rumah sama banget emang kita gitu doang ketiga sama ketiga sama iya jadi kayak gue gue diajak main kesini aja itu udah kayak Alhamdulillah diajak main gitu loh kayak gue sebenernya segitu jadi kayak kalo gue keluar terus kayak ke studio temen atau kemana gue sejarang itu gitu kayak gue kalo diajak aja kalo nggak yaudah ya gue di rumah bikin musik atau nonton film main game gitu doang gue seansos itu jatohnya maunya sih lebih gak ansos ya cuman ya gimana tapi mulai sekarang lu mulai viral lu gak bisa begitu lagi tuh nah menurut gue sih lu akan banyak sering dapet undangan nah itu menurut lu gimana bang karena gue gak biasa nih kalo kayak gitu menurut gue sih selama itu menguntungkan dan punya temen baru hajar hajar di rumah doang ya itu juga kalo ngomongin tentang rap up dan musik gue yang itu lu bikinnya gimana tuh rap up tuh wah itu pake green screen nah green screennya itu cuman di rumah gue doang lu mau ngeliat gak sih kayak fotonya tuh kayak sehancur itu green screen kalo ini kan bagus ya kayak ada setnya gitu keren gitu kalo ini nggak kayak hancur aja green screennya jadi harus kayak ditumbel-tumbel digital biar bagus terus baru bisa dijadiin gitu lightingnya aja gue beli di tokopedia 200 ribu doang hahaha tapi justri itu jadi jadi keren iya alhamdulillah dengan effort lu punya green screen itu kan gak semua orang juga loh iya iya peniat itu iya bener kayak gitu gue beli green screennya juga gue beli apa di Shopee terus kayak gue beli itu nya doang kayak beneran se apa ya DIY gitu sejadwalnya kayak di rumah doang gue gak punya stand jadi ceritanya gue lakbanin doang gitu terus kayak yaudah jadi yaudah kayak ayo kita tag habis itu jadinya yaudah jadi sebagai sebuah karya yang akhirnya juga banyak disukain sama orang kayak wow jadi orang-orang suka kayak gini dan sekarang akhirnya kita bisa ada studio terus kayak... oh sekarang udah ada studio Sekarang udah ada studio, sekarang udah bikin sendiri gede gitu. Dirumah juga? Engga, ga dirumah. Engga. Aduh, kalo dirumah gua ada sempit banget. Itu syutingnya kan lu udah rilis Sabtu. Itu lu syutingnya Jumatnya? Jumatnya gua syutingnya. Oke, hamin satu berarti. Jadi kalo dulu juga sama. Kalo dulu lebih parah lagi. Kayak, oke hari ini kayaknya lagi viral banget nih. Ayo kita ngobrolin nih, ayo ngobrolin. Yaudah kita bikinnya siang, malemnya udah gua upload. Kalo dulu. Karena kan kalo dulu mungkin lebih sedikit audiensnya. Jadi gua ga takut gitu. Lalu sekarang gua sangat berhati-hati sih kalo ngomong. Karena apa yang ternyata gua omongin itu bisa dampaknya efeknya lumayan besar gitu kan. Dan gua ga mau kayak ibaratnya tuh ya itu tadi, terlalu menyudutkan, terlalu nyakitin orang gitu. Memang sih ini agak ngehe dikit gitu. Tapi at least ada batasannya deh yang bisa kita bikin sendiri. Biar akhirnya itu ga akan terlalu, apa ya, terjunjuran kalo gitu. Kita ga terjunjuran gitu. Kalo sekarang justru harusnya ngehe-ngehe aku ya. Biar viral. Iya, kalo engga ya gitu. Iya, tapi gitu harus tau batasan aja. Kalo misalnya ya itu tadi, kalo lo ga tau batasan ya akhirnya nanti bakal kelewatan. Terus ga tau apa yang akan terjadi kan. Akhirnya lo juga ngeluarin hal-hal negatif keluar sana gitu sih kalo menurut gua. Kalian kan udah ada jadwal untuk naikinnya Sabtu. Misalnya Rabu ada berita yang viral banget. Misalnya Kobe Bryant meninggal. Bisa ga freestyle langsung bikin arus naik? Atau ditunggu aja? Sebenernya bisa. Udah pernah belum? Kita belum pernah, tapi gua kayaknya agak engga. Gimana ya? Maksudnya kita memang sih ngomongin tentang apa yang lagi happening pada saat itu. Tapi itu tadi kan ini recap aja. Jadi kayak gua ga mau, oh iya gara-gara ada sesuatu yang terjadi. Terus kayak ayo kita bikin biar viewsnya banyak. Gimana gitu kan. Sebenernya ga juga. Yang penting yang kita kerjain adalah yaudah apa yang terjadi minggu ini yaudah kita recap aja di akhir gitu. Biar kayak orang-orang pada tau. Karena goalsnya itu adalah ngasih informasi gitu. Goalsnya adalah memberikan orang-orang karya yang mungkin mereka bisa tonton, mereka bisa nikmatin gitu. Itu bukan untuk kayak, oh iya karena ada sebuah apa ya, tragedi atau apa gitu. Terus kayak kita pengen tempelin banget kayaknya sih ya itu bukan urusan kita lah gitu. Yang penting adalah kasih informasi ke orang-orang. Dan kalau misalnya mereka suka dan mereka dapat sesuatu positifnya itu bakal mantep sih kayak gitu. Nah kita bicara soal... Emang udah rekam? Oh udah tadi. Makan dulu aja tuh. Tolong makannya, Mek. Kita sambil makan nih. Oh iya siap, siap, siap. Dan cupe. Hitla nih. Kapan nih mau endorse kita nih. Kita selalu makan Hitla. Kita selalu pakai Hitla. Kaep hari dong. Kita, kita, HitA. HitA. HitA Tapi kalo ngomongin JZ kan... Apa sih dia kan bisnisnya banyak tuh. Nah gua kan ibaratnya pengen juga tuh kayak gitu. Lo ada pointers-pointers ga nih? Kan... Urben udah lama nih. Gimana sih kalo cara bikin komunitasnya. Terus... ini deh gimana cara memulainya itu sih, memulainya itu yang gue susah sebenernya nah Riko tuh, yang pintar jawabnya tuh jadi mengembangin usaha iya, karena gue selalu pengen kayak kemarin eh ayo yuk kita bikin merchandise yuk, atau nggak kita bikin ini yuk tapi gue selalu takut gitu, untuk mulainya gitu loh pertama, gue pake filosofi Nike gimana tuh? just do it hahaha, ngakin aja dulu just do it, but do it just do it just pity ya bakal Bang Joe ya yaaah jadi, lo nggak akan pernah tau sih, kalo nggak nyobain karena dulu pas awal gue sama Bian bikin urban kita juga nggak punya temen yang punya clothing, jadi kita jalan aja oh gitu, punya market malah belum ada, sama sekali nah, ya temen-temen aja Iya temen-temen aja, jadi naik cut juga Oke, oke Jatuhnya, tapi kan Ternyata pas-pas sering berjalannya waktu Oh iya ya, kalau kita takut gak mulai Gak ada nih, urban sekarang Kayak gitu Apalagi sebelumnya, kita terima jalan Iya, iya Bangkrut pula Aduh, aduh, aduh Tapi kalau gak lewatin itu Iya sih Gak kejadian Gak jadi gitu ya Nah menurut gue sih sekarang sebenarnya dengan era sosial media Itu lebih gampang sih Lo mau explore bisnis lo Segala macam Cuma kalau gue cukup menggarisbawahi Karakter sih Lo kalau mau nyentuh komunitas Kalau lo mau Kalau lo mau build sesuatu tuh Karakternya tuh kayak apa Gitu loh Kayak contoh misalnya si Jay-Z itu juga punya Sport talent management Kalau gak salah si Kaydi disitu juga tuh Kaydi kenduran tuh Kayri juga Kalau gak salah Itu Kayaknya dia udah Udah ngeliat wah ini si pemain-pemain ini nih yang karakter sesuai ini sama gue nih gitu Jadi misalnya contoh nih lo mau bikin merchandise Misalnya iya Nah itu dari segi Desain segala macem Lo harus sesuaiin tuh Sama karakter yang Gak jangan dibuat-buat sih Saran gue emang ya Nah ini widuin aku banget nih Nah gitu Iya sih Kalau lo sendiri tapi Jaman-jaman merugi awal-awal tuh ada gak sih? Ada banget Pas di majalah itu Di clothing juga kok Kita mungkin baru lima tahun sehari tuh Mulai dapet profit ya Dapet profit lima tahun yang pertama nya Udah berdarah-berdarah dulu Nah lo dapet duit buat bisa berdarah-darah tuh gimana? Karena kan ibaratnya gue nih Masalahnya gini Kalau gue ya Sebagai rapper ya Gue masih belum make money dari sini gitu Nah gue kerja di luar gitu Ya ibaratnya gue jadi nge-host lah Gue jadi siaran lah gitu kan Nah itu Nah kalau lo sendiri Apalagi kalau bisnis Kalau ini kan ibaratnya Cuma bikin konten doang aja Gue harus nge-spend juga gitu jatuhnya Tapi kalau untuk secara bisnis Ini bakal jauh lebih besar nih Nah lo caranya gimana tuh? Untuk hidup atau untuk ngegedein brandnya? Untuk ngegedein brandnya gitu-gitu Gue bantu dengan yang lain-lain juga sih Jadi punya investor penting juga berarti ya Investor Tapi jadi partner Kalau kita Sebenernanya Gue setuju banget sama yang lo bilang Lo punya tim juga kan? Iya iya Punya tim di Tiga orang itu kan? Iya sama Jadi kita bertiga nih Si urban yang punya Yang punya Kelebihan masing-masing Oke Nah gue percaya Kalau kita mungkin Gue sama Bian doang Mungkin urban gak segede ini Dan mungkin belum tentu Masih bertahan Jadi Yang lo lakuin itu udah bener tuh Lo harus punya tim yang bisa Yang bisa Terutama divisi finance ya Itu itu Finance kenapa emang ya? Lo harus Harus punya tim yang kuat Ada apa Ada apa Kayak contoh deh Banyak-banyak Temen-temen gue Di dunia clothing Gue gak bisa sebut ya Itu Dia punya finance Bukan tim finance ya Intinya Si adminnya ini Bermain dengan Tanda kutip Karena Sistem yang gak kuat Dari brandnya Jadi si adminnya ini Kayak Dia mengkorupsi Wow Dengan cara Dia jual produknya Suruh japri ke dia Itu banyak terjadi Oke Ini Ini gue buka aja Nih Lu tau kan Kalau kita bisa melakukan Transaksi di Alfa Kalau orang yang gak punya ATM Lu bisa Transaksi di Alfa Gue ngambil duit ya Disitu Itu gak bisa di track loh Gak bisa di track loh Gitu Nah kalau kita punya tim finance yang kuat Itu kan bisa di minimalisir Iya Karena kita gak bisa kontrol Belum lagi Kita ada bazar Hmm Rame nih Alhamdulillah Kayak gue misalnya ikut JSD lah Gitu Rame Ya kalau Misalnya gak diawasin Mungkin Tim yang jaga kan Dia jual 2-3 kaos Masuknya ke kantong dia Iya Nanti bilang aja Kok stoknya hilang apa Iya sih Itu sering banget kejadian Lu pernah kayak gitu? Alhamdulillah gak? Enggak Gak pernah ya Gak sesuai dengan Adanya partner kita Adri itu Memperkuat core itu Si sistemnya yang dibikin dia Jadi kita Cukup solid disitu Iya bener bener Divisi finance Oh iya bener 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 Gitu Gila sih itu memang Gue mungkin gitu Tapi yang Itu kalau lu udah mau mulai jualan Jualan merchandise Tapi sekarang kan masih rep rep Iya 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 Mungkin Itu bakal Masuk ke Pikiran kita sih Mungkin ya di agenda Karena kan Ya maksudnya kita baru Baru mulai Beberapa bulan Baru meledak Jadi kayak pengen nyoba aja sih Untuk At least Udah punya blueprintnya lah Gitu kan Gitu kan Daripada nanti Susah-susah Ya itu tadi Ada yang nyolong lah Ada yang apalah Gitu-gitu kan Susah tuh kayak gitu emang Kalau untuk Challenge yang paling besar Ini kan Gue juga Sering banget bilang kayak Dikasih tau Lo makin tinggi Anginnya makin kenceng Nah gitu Kalau urbansi lo Menurut lo apa tuh Angin yang paling kenceng Dari lo Ya gak usah jauh-jauh Kayak soal desain Makin kita tinggi Makin banyak Ah lo desainnya Ini apa Ya kayak gitu Aku gak suka nih Itu kan kalau kita gak pintar-pintar Kasih feedback Didiemin aja Apa gimana Itu mungkin bisa jadi bumerang buat kita Gitu Terus sama Lagi ya Hater sih lebih banyak juga Iya 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 Nyatizen Mengerdi Tapi menurut gue sih Kalau lo mau mulai Lo harus hire satu orang lagi yang mencari si clothing sih Untuk produksian Takutnya lo Sebagai rappernya Gak kepegang Pecah nanti Menurut gue Gitu Pasti Ada kreatif lain ya Yang bakal gak hajar itu ya Iya Karena memang Ya itu Gue juga pengen mulai Hal-hal seperti ini ya Mungkin gak ada di clothing Kalau gue sukanya makanan Mungkin gue pengen ada makanan Atau apa gitu Tapi Kira-kira apa Bisnis apa nih yang lagi lo mau lakuin Dalam waktu dekat Mahasisih gue masih Karena Ini baru Jadinya otak gue tuh lagi Beneran kayak fokus banget gitu Oke ini kerja Mulu Nah ke atasnya gue masih Masih buyar tuh Gue masih buyar Kayak pengen bikin apa ya Kayak clothing gue pengen Merchandise gue pengen Makanan gue pengen Kopi gue pengen Kayak semuanya pengen gue hajar Tapi kan kalo gue hajar semua Wah itu pasti buyar ya gak sih Kayak tadi lo bilang kan bang Jadi kayak udah deh Kita garap musiknya aja yang benar Nanti mungkin gak tau kan Kayak nanti-nanti bisa bikin jingle lah Apalah gitu Betul-betul Oh tapi kalo untuk musik Gue udah mulai nih Kayak Ya bikin jingle buat orang Bikin musik buat orang Itu udah sering Jadi kalo Banyak orang gak tau nih Jadi gue tuh Dapet nominasi Ami Oh gitu Tapi untuk nulis Di lagu anak-anak Jadi gue juga nulis lagu kayak Wah ada nominasi Ami keren gitu Oh iya tapi nulisnya nulis Lagu anak-anak nih gue Yang tahun berapa tuh? Tahun lalu pernah Beberapa tahun lalu juga pernah Kayak gitu-gitu sih jatuhnya Kayak wah ini lucu juga ya Jadi ya kita makanya merambahnya itu Jadi banyak banget yang gue kerjain Ya mungkin gak keliatan sama orang-orang gitu Berarti jingle untuk lagu anak-anak tuh berarti dari corporate Oh enggak 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 Itu kayak NSG Ngeproduce lagu Produser gue bikin lagu Terus kayak gue nulis untuk itu Kayak jebret Eh terus dapet nominasi Setahun Beberapa tahun lalu juga pernah Itu kayak awal gue beli mic tuh Karena gue dapet kerjaan itu Kayak nulis lagu doang Akhirnya yaudah gue nulis lagu Dapet duit 6 juta Akhirnya gue beli microphone Gue beli equipment Terus akhirnya yaudah gue produksi sendiri Gitu-gitu aja Itu ceritanya Kayak gitu tuh Yang kayak Oh iya orang-orang mungkin masih Belom pada tau nih Kayak jam dulu Kayak gue nulis lagu Bukan Akhirnya pada tau Mungkin ide-ide Lu yang pengen lu kembangin Bisa aja terjadi ya Kalau dari kita sih Masukannya ya Cari investor sih Cuman yang satu Satu visi Satu misi Dan percaya sama Proyekan lu Sama lu Iya bener Emang itu penting ya Berarti jangan pakai duit lu sendiri ya Berarti ya Kalau nggak pakai duit lu sendiri Boncos juga Gak masalah juga sebenernya Kalau perhitungannya tepat Oke Menurut gue Iya Dan nabung yang lama Wah nabung sih Itu berat ya Itu berat Gue hidup aja Susah banget Nah sebetulnya Di luar dari bisnis deh Target lu di tahun ini apa sih? Selain presenter Emang rap? Apa disitu? Ya Terserah Target gue Nikah Alhamdulillah 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 Tapi Kalau gue sendiri Bikin album lagi kan Bikin album gue pengen Nggak muluk-muluk sih gue Yang penting adalah Orang-orang makin banyak nih Yang suka Ngedengerin Apa yang kita kerjain Karena Ini Gue secara personal ya Atau gue secara Kayak Sebagai musisinya gitu Kayak gue pengen banget Musik gue itu Didenger sama banyak banget orang gitu loh Pasti pasti Maksudnya lebih banyak orang lah Kalau bisa gitu Karena Gue dulu punya Filosofi gini Kan Banyak orang yang suka Kayak bilang Wah ini Tontonan di TV Nggak mendidik nih Atau kayak mereka bilang Wah artis ini Kayak Kenapa sih sampah banget Tapi dia viral gitu kan Orang-orang pada ngomongan kayak gitu Tapi kalau gue Filosofinya adalah Ya kenapa nggak Lo aja yang viral Dan lo memperlihatkan Ke orang-orang Gimana sih Caranya Jadi seseorang Yang mungkin bisa dipandang Tapi Dengan hal yang Atau dengan cara yang benar Menurut lo gitu kan Nah itu yang gue pengen kasih lihat Kayak Gue tuh Contoh Apa ya Gue anaknya antisosial Gue Anaknya Kenerdibanget Gue pendiem Kayak Semua Checklist gue Itu isinya Orang yang Harusnya tuh Nggak bisa sukses gitu loh Kayak gue tuh Checklist di gue tuh Orang-orang yang kayak Lo apaan sih Gitu kan Dengan gue Bisa ada di posisi ini aja Walaupun belum jadi apa-apa gitu ya Orang tuh udah ngeliat kayak Oh iya Gue tuh emang sih sama kayak lo Gitu loh Gue mungkin nggak bisa apa-apa gitu Tapi Ada kok orang nggak bisa apa-apa Tapi bisa loh Yang bikin sesuatu Yang disukain sama orang gitu Dan itu aja sih Yang gue pengen Memperlihatkan gitu Bahwa kayak Kalau gue sendiri Gue bukan orang yang Punya segalanya kok Duit gue bikin Skill gue juga Nggak bagus-bagus amat gitu Tapi at least Orang-orang banyak yang mau Relate ke situ Dan semoga itu juga bisa Menjadi kayak motivasi Buat orang lain gitu Untuk melakukan hal yang sama Specially gitu Kayak Banyak banget yang Apa ya Sering banget gue liat tuh Ya kayak Ya artis-artis Atau Social media star Celebgram Atau apapun itu Kayak Ya mereka Memperlihatkan diri mereka sendiri aja Gitu Dan mereka nggak usah So-so jadi sesuatu yang lainnya Dan itu yang gue juga pengen bawa ke Siapa tuh Celebgram yang menjadi sosok Lainnya kira-kira Ya biasa ya Misalnya Arief Muhammad gitu misalnya Ya dia kan nggak Sosokan di microphone Seperti itu kan Gitu kan Dia tanya kan Ya udah jadi diri dia sendiri aja Gitu kan Atau nggak kayak Kalau gue suka banget sama Casey Neistat Gue suka banget sama Peter McKinnon Gitu kan Yang kayak Oh ya udah ya gue Ngeliat ke kamera nih Di kamera ya gue Ngeliatkan diri gue sendiri Dan dengan lo Ngeliat cara gue Bekerja Atau cara gue Membuat sesuatu Itu aja udah bisa Ngebikin orang-orang jadi kayak Wah gue pengen bikin sesuatu juga Gitu kan Setiap gue nonton Casey Neistat Gue langsung kayak Wah gila Ini orang cuma cerita Tentang kehidupan dia doang Terus kayak Jadi bikin gue kebakar gitu Untuk bikin sesuatu Ya ibaratnya gue juga pengen Melakukan itu juga Dengan cara lo Dengan cara gue Gitu loh jatuhnya Dan semua itu bisa Bisa dikerjain sih Karena Ya itu tadi Kalau misalnya di list Gue tuh Bukan orang yang Harusnya sukses gitu Kayak IP gue Jongkok Terus gue kayak Lulusnya lama Kurang bergaul Iya kurang bergaul Tapi kalau misalnya Gue bisa ada di posisi Dimana orang bisa ngeliat Terus kayak Wow Jadi ternyata Gue bisa juga loh Kayak gitu Itu doang Oke Itu udah ada kata-kata Motivasi tuh kok Untuk adek-adek di rumah Aduh Bener Jadi Kalau kita punya Mungkin punya Beberapa hal yang Kebiasaan yang Gak umum Apa segala macem Itu Jangan jadiin kita buat Minder kali ya Mimpi tetep bisa diraih Dengan cara lo sendiri Betul Betul banget sih Betul banget Ya Terus ada Shout out gak nih Buat Temen-temen lo yang udah Eh Syarat buat Team Untuk Ocit ARA NSG My wife Love Invia Aji Bang Aji Bang Yogi Everybody man Yang udah nge-support Pokoknya Terima kasih banyak Pokoknya Kayak Gue gak akan bisa melakukan Ini semua tanpa Kayak dukungan-dukungan Temen-temen yang ada di 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 luar sana sih Kayak jauh banget Soal fans Yang kayak Pendengar-pendengar Yang suka banget Yang nge-share setiap hari Kayak wah gila sih itu Gue Salut banget Kayak awal-awal Pertama kali Dikeluarin Wrap Up Langsung ada 1000 DM disitu Kayak itu Isinya semuanya Nge-share Nge-share 1000 DM banyak banget tuh Makanya Itu saat belum dinaikin Invia lagi? Belum? Apa setelah? Setelah 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 Jadi sebelumnya itu udah banyak Kayak mungkin udah 100 gitu Terus kan di posting di dagelan tuh gak gak salah Oh itu dia kuncinya Itu 13 juta follower Curang Aji curang Untuknya balik lagi Sekarang Untungnya Gila sih itu Terus kayak Jebret Hah? Langsung 1000 tuh Wah gila nih Berarti kayak orang-orangnya bener-bener sesuka itu gitu Sama-sama kontennya gitu Makasih banyak Untuk semuanya sih kayaknya Yang udah support ya Yoi thank you Urban juga nih Yang udah ngundang gue Anjak gue gaul Hehehehehe Hehehehehe